Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan Pada minggu ketiga Advent ini atau minggu Gaudete, minggu Sukacita Apa yang membuat kita bersukacita selain mau menyongsong kelahiran Kristus Adalah juga kalau kita merayakan ulang tahun salah satu anggota keluarga kita Anak-anak kita atau siapa saja yang ada dalam rumah kita Suasananya biasa menjadi lebih gembira Kegembiraan yang lain adalah ketika orang mendapat undian Pemenang itu juga bisa membuat orang gembira Atau mendapat hadiah yang tidak disangka-sangka Itu menggembirakan kita Saudara Saudari terkasih Dan persislah Apa yang dibuat orang muda tadi malam di aula itu Mereka mengajak saya dan Diakon untuk mengadakan KTKC seputar Minggu Advent Apa yang dirayakan, apa makna lambang-lambang yang ada dalam perayaan liturgi Dan satu hal yang saya masih simpan sampai saat ini Pertanyaan banyak di medsos yang kurang lebih sama ditanyakan orang muda Tadi malam itu Mengapa orang Katolik seolah-olah mengkultuskan tanggal 25 Sebagai tanggal yang tepat di mana Yesus lahir Karena hari-hari ini sudah banyak gereja yang kemudian merayakan Natal Sementara kita orang Katolik masih berproses dalam yang kita sebut Masa Advent Mengapa? Dan kita sesuai ajaran gereja Tidak merayakan Natal di Masa Advent Jelaslah bahwa bagi kita Advent itu bukan Natal Memang beberapa gereja lain juga merayakan namanya Advent Dalam gereja Ritus Timur Gereja Katolik Ritus Timur itu ada 22 aliran gereja di sana Sebagian diantaranya merayakan Advent Dan juga gereja-gereja Reformasi Yaitu gereja Calvinis, Lutheran Dan beberapa yang lain itu juga merayakannya Tetapi kadarnya berbeda Kadar apa yang berbeda? Yang pertama adalah cenderung teman-teman yang lain melihat Advent itu sebagai awal Natal Sehingga seolah-olah Natal itu sudah boleh dirayakan di sana Karena awal Natal Sementara kita jelas dari kata latinya itu Adventus kedatangan Merujuk pada persiapan Persiapan itu Bukan berarti mempersiapkan pesta Mempersiapkan Makan minum Mempersiapkan baju baru atau masker baru yang keren Seperti maskernya di akun Tetapi Lebih pada persiapan batin Bukan pada persoalan hal-hal fisik Kita menyiapkan batin untuk itu Untuk kedatangan Sang Juru Selamat Lalu mengapa ada lingkaran Advent yang ditandai dengan Empat lilin Saya kira berkali-kali katekisnya sudah kita dengar dari berbagai pastor atau katekis Kita dengar Dan Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Dalam sejarah Dikisahkan bahwa Peristiwa Dimana orang menyalakan lilin Di atas sebuah lingkaran itu Sudah terjadi bahkan sebelum kekristianan ada Khususnya di Jerman dan Negara-negara Skandinavia itu Sudah membuat hal yang sama Kenapa? Karena negara mereka itu adalah Ada saat dimana Musim dingin itu terjadi dan Masa gelap lebih panjang Sehingga orang Mulai menyalakan lilin Untuk apa? Menghangatkan suasana Dan juga Untuk menerangi pada saat gelap itu panjang Dan dalam proses itu ketika orang mulai mengenal Kristus Yang dulu bukan bagian dari kekristianan ini Diangkat menjadi bagian dari gereja Atau dibaptis Istilahnya diinkulturasikan ke dalam Perayaan gereja Untuk menandakan Kedatangan Sang Juru Selamat Dulu orang menandainya dengan Semakin dekatnya Musim panas Datangnya matahari Yang lebih Panjang itu Sekarang matahari itu Yang dimaksud Dalam iman kita Atau yang dibaptis Kedalam iman kita adalah Yakni Kristus sendiri Yang akan menerangi Kegelapan dosa Dan kebekuan hati manusia Yang dingin Atas Kedosaan Saudara-saudari terkasih Persoalannya sekarang Tanggal 25 Siapa yang tahu persis 25 itu adalah Persis lahirnya Yesus Dalam beberapa tulisan Para Bapak Gerija Juga termasuk pendapat Santo Yohanes Kristus Tomus Menilainya Seperti ini Memang Kita tidak akan Dapat menentukan Tanggal persis Dimana Yesus lahir Apakah betul Tanggal 25 Tetapi Kalau kita runut Karena dalam Kitab suci Tidak dijelaskan Secara Persis Tetapi bisa Ditelusuri Bahwa Tanggal 25 Itu Kelahirannya Yesus Kita mengetahui Dalam Sejarah Umat Israel Dari Persoalan Dimana Yohanes Pembaptis itu Akan dikandung Yohanes Pembaptis itu Ayahnya Adalah Sakaria Dan Dia adalah Keturunan Dari Para Imam Abiyah Dan Imam Abiyah itu Mereka Mempersembahkan Korban Sili Korban Penghapus Dosa Dibait Allah Dan Ditelusuri Bahwa Sakaria Mempersembahkan Itu Sekitar Tanggal 24 September Kalau dihitung-hitung Kedalam kalendarium Sekarang ya Itu Sekitar Tanggal 24 September Dan Apa janji Allah Kepada Sakaria Waktu dia Mempersembahkan Istrimu yang Mandul itu Akan Mengandung Sekarang Dalam Injil Lukas Dikisahkan Bahwa Sakaria Itu yang Kemudian Istrinya Adalah Elisabeth Saudarinya Santa Perawan Maria Ketika Dikunjungi Santa Perawan Maria Injil Lukas Mencatat Bahwa Pada saat Maria Mengunjungi Elisabeth Yohanes Sudah 6 bulan Di dalam Kandungan Elisabeth Kalau Dia itu Sudah Berumur 6 bulan Berarti Yohanes Lebih tua 6 bulan Dari Yesus Ya Karena Sebelum Mendapat Kabar Gembira Itu Bahwa Dia akan Mengandung Dari Rokudus Baru Maria Pergi Mengunjungi Elisabeth Maka Kalau Catatan Logisnya Berarti Yohanes Membaptis Tua 6 bulan Dari Yesus Sekarang Jika Dari Tanggal 24 September Itu Artinya Peristiwa Konsepsi Terjadi Di dalam Rahim Elisabeth Dihitung 9 bulan Kemudian Berarti Diperkirakan Yohanes Natal Kita Tidak Merayakannya Di Masa Advent Siapa Yang Mau Merayakan Siapa Yang Suka Dirayakan Ulang Tahun Kalau Belum Saatnya Pasti Kita Tidak Mau Dibilang Belum Saatnya Kamu Sudah Merayakan Ulang Tahunku Maka Itulah Sebabnya Gerija Juga Tidak Merayakan Natal Di Masa Advent Bagaimanapun Kehidupan Dan Kalau Kita Merunut Kembali Peristiwa Peristiwa Gerija Maka Gerija Merayakan Tanggal 25 Maret Itu Sebagai Awal Kabar Sukacita Dalam Pemahaman Liturgi Gerija Kita Mengenal Saat-saat Itu Juga Adalah Masa-masa Sengsara Yesus Maka Banyak Teolog Mengatakan Kelahiran Yesus Adalah Kelahiran Manusia Sempurna Pada Saat Dia Konsepsi Di dalam Rahim Maria Itu Ada Pada Saat Itu Juga Nanti Tanggal Yang Sama Dia Wafat Di Kayu Salib Dalam Umur 33 Jika Ini Adalah Sebuah Peristiwa Iman Maka Sesungguhnya Sejarah Menceritakan Dan Dunia Mengakui Saat Ini Kelahiran Yesus Membagi Dua Sejarah Hidup Manusia Yang Dikenal Dengan Penanggalan Tarik Masihi Dan Sebelum Masihi Dia Adalah Pusat Dari Kehidupan Manusia Maka Iman Kita Dikokohkan Dan Hari Ini Jika Gereja Merayakan Minggu Sukacita Minggu Gaudete Inilah Kegembiraan Bagi Seluruh Umat Beriman Bahwa Yang Mereka Imani Adalah Sungguh Sungguh Anak Allah Yang Hidup Saudara Saudari Terkasih Semoga Dengan Demikian Iman Kita Semakin Dikuatkan Untuk Mengabdi Allah Dengan Tulus Tuhan Pembantu Kita Amin